Intro Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menegaskan bahwa dirinya mendukung Kementerian Agama yang akan membekukan izin Pondok Pesantren Al Zaitun dimana ponpes pimpinan Panji Gumilang itu akan dibekukan izinnya hingga dipuparikan jika terbukti menyeparkan ajaran susah Hal itu diungkapkan oleh Rituan Kamil di Gedung Satu Kota Bandung pada Senin 3 Juli 2023 Rituan Kamil juga menyinggung adanya dugaan perputaran uang di Al Zaitun Ia menegaskan jika terbukti ada perputaran uang ilegal dari kegiatan yang melanggar hukum maka itu harus segera dibekukan sehingga bisa menghindari perputaran uang ilegal ini bisa menenai hal-hal yang merongrong negara Meski begitu Rituan Kamil menegaskan bahwa proses pembekuan hingga pembubaran ini dapat dilakukan jika sudah ada gajian mengingat banyaknya pelajar di Al Zaitun yang harus dipikirkan masa depannya Selain itu ada pula aset perupalahan 1.200 hektare yang dimiliki Al Zaitun saat ini Sehingga menurutnya solusi untuk perkara ini tak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jawa Barat yang memang sudah terlanjur persekolah di sana Diketahui sebelumnya, Kementerian Agama menyatakan akan bekukan izin pondok pesantren Al Zaitun jika terbukti menyeparkan aliran susah Mereka akan membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren hingga izin madrasah Jurubicara Kemenang, Anah Hasbi mengatakan Kementerianya dan Ormas Islam sudah melakukan gajian terhadap pondok pes itu